Baik, yang menelan ludah itu tidak membatalkan puasa dengan tiga catatan Nelan ludah itu tidak membatalkan puasa dengan tiga catatan Yang pertama, yang ditelan itu ludahnya sendiri Kalau ludahnya orang, kita telan batal Orang nelan ledahnya orang batal, jadi ludahnya sendiri satu Mungkinkah orang nelan ledahnya orang? Ya mungkin Anda jangan bicara jorok Mungkin kita bicara tentang keindahan seorang suami istri Tertukar lidahnya batal puasanya, hati-hati Mencium istri tidak batal Tapi kalau tertukar lidahnya, ludahnya jadi batal Karena itu bukan ludahmu yang ketelan Ludah istrimu batal Baik, jangan jorok-jorok ini Masak ludah di beja, langsung diminum Anda jorok sekali, Anda tidak mengerti kemesraan Tidak mengerti keindahan Ini contoh yang indah, yang baik Kemudian syarat yang kedua Ludah itu ditelan tidak membatalkan puasa adalah Ludah masih di tempatnya Maksudnya ludah yang masih berada di dalam mulut Biarpun itu ludah Anda sendiri Tapi kalau sudah Anda keluarkan di gelas Anda simpan ludah Setiap Anda buang ludah, taruh di gelas Sampai dapat setengah gelas Anda masukkan ke kulkas Kemudian setelah itu Anda minum Maka hukumnya membatalkan puasa Karena itu ludah sudah keluar dari mulutmu sendiri Selesai Yang ketiga Ludah tidak membatalkan puasa jika ditelan Sarat yang ketiga adalah Ludah belum bercampur dengan sesuatu yang lainnya Tapi kalau ludahmu sudah bercampur dengan es krim Atau bercampur dengan permen Sambel Maka batallah puasamu Atau sebici gula pasir Manis Batal Karena ludahmu sudah tidak murni lagi Selesai Ludah ditelan Tidak membatalkan Asalkan munitiga syarat Ludahmu sendiri Di dalam mulutmu Belum bercampur dengan sesuatu Apapun